Intro Kupat tahu rumput laut Tekstur-tekstur rumput lautnya itu ternyata ada di dalam agar-agar ini atau jawada ini Intro Salah satu untuk membantu menyembuhkan batu ginjal Intro Intro Sekarang prosesnya yang pertama saya lagi nyebet Intro selamat menikmati Sampurasun anak negeri dimanapun berada kumaha kabarna semoga sehat semua ya punten sadayana Abdi sedang asik main balap bakyak batok karena permainan ini lahir dari budaya masyarakat Sunda yang agraris yaitu permainan yang menggunakan alat berupa batok kelapa yang dibelah dua aduh nah hari ini saya lagi bermain permainan bakyak baki di daerah Cipatuja bareng sama anak-anak disini nih tapi selain permainan disini masih banyak lagi nih ada tradisi, hasil alam dan yang pastinya kulinernya dong makannya jangan kemana-mana tetap di jejak anak negeri karena alam memberi banyak bapak ayo nih ayo, kemana? Aat deh terus jadinya saran si A-H ini asal banget julukan di dia nama nih A-A tau tuh? tau tuh ya terakhir ayo tuh si A-H A-A Jantan! untuk mengawali petualangan di Kabupaten Tasik tepatnya di pantai Sindangkerta ini Abdi, Nengtia, Sarang Ahendri mau mencari rumput laut di daerah pantai selatan Pulau Jawa ini musim kemarau dengan curah hujan minim ternyata memberikan berkah lebih bagi para pencari rumput laut karena pada saat musim kemarau rumput laut biasanya akan tumbuh subur rumput laut merupakan salah satu komoditas penting dan kerap menjadi andalan untuk perekonomian suatu daerah hal itu karena rumput laut sangat mudah ditemukan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya 1.500 tahun yang lalu selama era Asuka dan era Nara dahulu rumput laut hanya bisa dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang selain itu, tahukah anak negeri bahwa rumput laut merupakan tanaman yang memiliki peran yang sangat penting untuk lingkungan karena rumput laut dianggap sebagai tanaman yang ramah lingkungan yang disebabkan oleh kandungan nutrisi dan biomas yang dimiliki oleh rumput laut dan baik untuk makhluk hidup di sekitarnya selain itu, rumput laut juga membantu mengurangi sisa jejak dari limbah industri sehingga memberikan lingkungan yang lebih sehat makanya rangga ambil secukupnya saja agar lingkungan tetap terjaga akhirnya dapet juga nih cari rumput laut memang pencariannya itu memang agak sulit karena di pinggir-pinggir sekarang ya kan ya? iya iya banyak juga ya A iya, atuh Neng, suur alhamdulillah hasil A A yang ini A? lumayan Neng alhamdulillah betul, ayo nama Neng sama lihatnya lumayan juga sih ya Neng wah, ngelati Kang ayo, langsung waaah, cekap lagi itu Kang cekap apa ya Kang? apa yang nanya? apa yang nanya? ayo Neng, kurang pasang, ya ayo, A ayo Kang, atur Nung Kang ayo, maka 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 hati-hati Kang ya, hati Kang Ada yang unik kali ini Biasanya kupat tahu itu memakai soge Tapi sekarang kita memakai rumput laut Namanya kupat tahu rumput laut Lantas bu? Ayo bu, masak ya dong bu Ambil guntingan iya ya Untuk membuat kupat tahu rumput laut Bumbunya cukup simple kok Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai Sampai rempah-rempah lainnya Dan tentu saja rumput laut Sementara ibu memotong dan menghaluskan bumbunya Nengtia membuat ketupat Abdi bertugas membersihkan rumput lautnya Karena sebelum diolah rumput laut harus dicuci sampai bersih Dihilangkan bagian akarnya Yang biasanya tersimpan butiran-butiran pasir Agar tidak termakan Setelah bumbu halusnya siap Selanjutnya tinggal rangka masak Eits, awas jangan dekat-dekat Karena masak dengan cara seperti ini Hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional ya Artinya jangan ditiru kalau belum jago masak Dengan teknik api seperti ini Masak bumbu sampai harum Lalu masukkan rumput lautnya Meski dahulu hanya bisa dikonsumsi kalangan tertentu saja Namun sekarang hampir seluruh kalangan masyarakat Bisa mengkonsumsi berbagai macam olahan dari rumput laut Yang dianggap menyehatkan Karena rumput laut mengandung kalsium yang banyak dibutuhkan oleh tubuh Yaitu 6% dari kebutuhan kalsium pilihan Memasak rumput laut tak perlu waktu yang lama Cukup sebentar saja sampai bumbunya merata Lalu segera angkat Agar tekstur rumput lautnya tetap renyah Eh sabar dulu ya Karena prosesnya belum selesai Selanjutnya rangga masih harus menumbuh kacang Ibu menghaluskan bumbu Dan Nengtia bertugas membuat santan Ketupat juga jangan lupa dimasak terlebih dahulu Oh iya anak negeri Sejarah Kupat Tahu di Tasik Malaya Tak lepas dari Kupat Tahu Mangun Reja Yang dianggap pionir Kupat Tahu di Tasik Malaya Kupat Tahu Mangun Reja sendiri Telah dirintis oleh Abah Usam dan Oci Pada tahun 1955 Awalnya mereka berjualan dengan cara dipikul Berkeliling dari kampung ke kampung Angkat ketupat setelah matang Lalu ganti dengan menumis bumbu kacangnya Masukkan bumbu halusnya Lalu santan Terakhir masukkan tumbukan kacang yang sudah halus Jadi deh Kupat Tahu Rumput Laut Kupat Tahu Rumput Laut Ini dia nih Kupat Tahu Rumput Laut Meni unik pisannya Biasanya mau pakai toge Sekarang pakai rumput laut Neng Eleh, Eleh, Kupat Tahu Rumput Lautnya ini Meniraos pisan Perpaduan lembutnya kupat Tahu, rumput laut Dan gurih pedas manis bumbu kacangnya Benar-benar memanjakan lidah Selain nikmat Kupat Tahu yang dipadukan dengan rumput laut Juga sangat menyehatkan Karena rumput laut kaya akan vitamin dan mineral Yang sangat baik untuk kesehatan tubuh Ayo Bu, Neng Tia Tambah lagi Wah, ini dia di rumput laut nih Kita mau masak jawadah rumput laut Ditemani sama Neng Elsa dan Ibu Mima Wah, ayo langsung kita masak ya Wah, ini dipotongin gini, Bu Sementara Neng Keisya mengiris gula merah Dan Ibu Tia membuat santan Rangga harus membersihkan rumput lautnya terlebih dahulu Anak negeri, ada sedikit info nih Bahwa Agar-Agar berasal dari negeri Cina Teknik mempersiapkan Agar-Agar dibawa ke Jepang Oleh utusan Jepang yang datang ke Cina pada abad ke-18 Kemudian di Jepang Agar-Agar dikenal dengan nama Kanten Terus berkembang dan populer hingga saat ini Selanjutnya, masukkan semua bahan ke dalam wajan yang berisi air panas untuk dimasak Pertama masukkan rumput lautnya Kemudian santan Terakhir baru masukkan irisan gula merah Pada saat proses memasak inilah Sifat unik Agar-Agar terjadi Yaitu larut dalam air panas Karena molekul Agar-Agar bergerak bebas Sementara pada saat didinginkan Molekul Agar-Agar akan saling merapat Sehingga Agar-Agar bertekstur padat Tuang ke dalam loyang dengan disaring terlebih dahulu Lalu tunggu hingga tekstur berubah menjadi padat Jawadah atau Agar-Agar rumput laut siap disantap Ini rasa agar-agar atau kita sebut jawadah rumput laut Rasanya kenyal, manis Terus nih tekstur-tekstur rumput lautnya tuh ternyata ada di dalam agar-agar Ini atau jawadah ini Kaus pisahnya tehnya Terus A, selain enak gilnya Ini teh bergiji Terus tanpa bahan pengawet Terus A, selain enak gilnya Bahan pengawet Karena langsung ngambil dari laut Wah, sarang si akangnya-akangnya Wah, ngambilnya juga susah lah tuh teh Tak hanya enak Agar-Agar juga sangat cocok dikonsumsi saat menjalankan program diet Karena Agar-Agar mempunyai kandungan serat yang tinggi Sehingga mampu memberikan efek kenyang Terus A, selain enak gilnya juga si akangnya-akangnya Terus A, selain enak gilnya juga si akangnya-akangnya